hai 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 teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik disama aku putih perakacita hari ini aku bakal ngebahas produk seperti yang kalian lihat disini ada Nivea Hokkaido Rose series gua bakal kasih kalian review juga anas review dari aku selama kurang lebih satu minggu pemakaian di kulit aku yang acne prone skin dan juga lumayan oily tapi kombinasi juga buat kalian semua yang penasaran tontonin terus sampai beres jangan jangan di skip just skip for watching teman-teman semuanya udah pada tahu belum kalau misalnya Nivea ngeluarin produk namanya Hokkaido Rose series kayak mereka tuh punya kandungan bunga rose didalamnya jadi ada tiga produk dari Hokkaido Rose series ada oil infused micellar water terus ada whitening deep serum ini tuh kayak deodorannya gitu terus juga ada wifom cleanser kayak facial cleanser gitu terus ada dua lip crayonnya aku jujur suka banget dari semua packaging ini kalau kalian follow Instagram aku kan pasti bakal tahu sih aku kemarin sempet ikut acara seru-seruan gitu namanya itu adalah Imit disini tuh aku diundang dari makeup Puccino dan Nivea produk ini tuh baru launching di makeup Puccino kalau kalian orang Bandung harusnya tahu sih makeup Puccino itu adalah salah salah satu toko kosmetik yang terkenal banget di Bandung dan juga menurut aku paling kekinian diantara toko kosmetik yang lain karena aku suka banget belanja di sana kayak happy terus kalau misalnya aku belanja di sana terus kemarin tuh mereka baru launching Nivea yang Hokkaido Rose series terus acaranya super seru banget dibahas juga produk-produknya dan setelah aku pakai selama satu minggu juga ternyata yang dibahas itu emang benar-benar kerasa di aku gitu aku suka banget dan ada acara seru apa gamesnya gitu kayak menggambar mewarnai menggambar sih lebih setepatnya kayak painting gitu di kanvas cuman aku nggak kasih lihat kalian hasil paintingnya karena menurut aku it's too bad gitu terlalu jelek menurut aku jadi kayak aku nggak pede gitu ya udah lah aku bakal bahas satu persatu dari produk-produknya dimulai dari Hokkaido Rose series ini yang oil-infused micellar aku suka banget sama Hokkaido oil-infused micellar ini lihat kalau kalian lihat sendiri di sini dia tuh ada dua elemen gitu ada elemen air dan ada elemen ini tuh apa minyak gitu oil gitu klaimnya itu ada 36 kali antioksidan remove heavy waterproof makeup ada restore skin radiance juga kalau di belakangnya dia tuh micellar pembersih makeup ada oil-infused efektif untuk membersihkan makeup waterproof ada 36 kali antioksidan untuk membuat kulit lebih beraura ada vitamin C juga yang untuk mencerahkan dan PH nya netral tidak mengandung alkohol di sini ada tulisannya 0% alkohol non-comedogenic Oke tadi kering klaimnya seperti itu ya teman-teman tapi setelah aku coba aku suka banget karena walaupun dia ada elemen oil-nya di sering kali kalau misalnya pakai micellar water atau pakai pembersih yang ada oil-nya justru malah bikin kulit aku tuh jadi kayak nggak enak nih kayak malah jadi makin berminyak karena kalau kalian lihat sendiri disini tuh aku lumayan oily juga kalau misalnya dikasih produk yang lebih oily kayak ada oil-nya gitu biasanya kalau nggak timbul breakout atau jerawat atau beruntusan biasanya malah bikin muka kayak greasy gitu loh kayak makin nggak enak makin lengket gitu tapi kalau ini aku sukanya karena dia nggak bikin itu semua nggak bikin komedoan nggak bikin jerawatan dan nggak bikin breakout ini malah jadi enak itu malah jadi kayak fresh gitu aku emang bukan tipikal orang yang suka pakai makeup dalam sehari-hari tapi aku jujurnya suka aja sama ini aku bakal demen ke kalian jadi aku tadi udah mandi sebenarnya sekitar jam limaan kalau nggak salah abis aku olahraga terus sekarang udah jam 2259 sekarang aku bakal cobain jadi untuk pertama tuh kalian kocok-kocok dulu kayak gini supaya mereka semua bersatu walaupun air dan minyak nggak pernah bisa bersatu ya teman-teman cara penggunaannya seperti biasa aja kalian kocok lukanya tadi terus kalian masukin ke kapas terus kalian bilas deh muka kalian ya aku suka lagi wanginya be enak banget wangi rose gitu kayaknya aku emang lumayan agak suka akhir-akhir ini sama Micellar Water yang emang ada wangi rose-nya gitu karena bikin kulit lebih fresh wanginya juga seger banget ha oh my god ternyata walaupun aku 5 jam di rumah aja kelihatan nggak sih tuh muka aku kayak lebih fresh lagi dan itu nggak bikin nggak bikin lengket sama sekali waww walaupun aku di rumah aja dan nggak pakai makeup lihat kapas aku tuh kotor menarik waww dia membersihkan dan biasanya kalau misalnya kalian pakai micellar water harus sampai leher karena nah walaupun kalian pakai perudung area leher juga biasanya kotor bener lihat kotor banget wow aku ngerasa kulit aku lebih bernafas lebih lega dan walaupun lihat aku punya jerawat disini kayak area kemerahan pakai ini tuh aman-aman aja biasanya kan kalau misalnya yang sensitif kulitnya atau yang kemerahan kayak aku akme brown skin bisa suka jadi gatel atau nggak nggak enak ke jerawatnya kalau nggak kadang-kadang perih karena alkohol gitu kan tapi ini karena 0% alkohol jadi enak aja justru malah bikin seger menurut aku produk selanjutnya yang bakal aku bahas adalah Hokkaido Rose Whip Foam Cleanser kalau disini dipilih cleanses and restore skin radiance lainnya pembersih dengan formula yang ekstra lembut dan diperkaya dengan hyaluron serum vitamin C serta albaros dari serum Hokkaido yang mengandung antioksidan 36 kali lebih tinggi busanya yang melimpah dan lembut mampu membersihkan kotoran secara menyeluruh dan mengangkat sisa makeup wajah kulit terasa lebih lembut dan tampak lebih cerah ada wig foam serum yang membuat kulit menjadi relax 36 kali antioksidan kulit menjadi lebih beraura dan vitamin C untuk mencerahkan kulit klaimnya seperti itu aku bakal coba kasih lihat ke kalian gimana teksturnya jadi kemarin aku udah coba kalian bisa lihat sendiri untuk ininya seperti ini temen-temen kayak gini ya dia foam gitu dan aku bakal kasih unjuk kalian kalau kasih air lihat dia busanya bener-bener melimpah banget walaupun aku tadi cuman ngasih lihat seujung jari doang tapi busanya melimpah ini yang aku suka juga karena nggak bikin kulit aku jadi ketarik atau gimana setelahnya dia tuh foamnya tuh banyak banget kalau kalian ngambil seujung jari juga dia bakal cukup untuk satu muka bahkan kalau misalnya aku satu ruas jari ini kayak satu buku jari namanya ya kayak aku kasih satu buku jari dia tuh muat sampai leher gitu loh kayak lumayan banyak busanya suka banyak yang nanya ya kalau misalnya yang busanya banyak tuh bikin kering enggak sih put sejujurnya ini gak bikin kering sama sekali justru malah bikin enak karena foamnya itu dia tuh mengandung serum jadi itu tuh kayak ada skincare nya juga aku suka banget mengingatkan aku sama skincare aku dulu waktu jaman SMA jaman SMA itu skincare aku Nivea pokoknya aku pakai segala macem yang for brightening gitu karena aku dulu nggak terlalu rewel kulitnya kulit aku dulu normal-normal aja terus aku suka sama kalian inget nggak sih ada sparkling white yang Nivea yang produknya mungkin kayak gini gambarnya aku suka banget yang itu karena enak sih bikin cerah gitu kalau sekarang kalau nggak salah aku udah liat-liat di Shopee nya tuh udah nggak ada nggak tahu nggak ada nggak tuh discontinue nggak tuh diganti sama ini tapi pokoknya aku suka pokoknya skincare skincare Nivea tuh aku suka cleansernya aku suka semuanya produk selanjutnya dari Hokkaido Rose Series ini aku suka adalah deodorannya ini bukan deodoran sih namanya deep serum white and smooth Hokkaido Rose with vitamin C dan ketiganya produk ini nggak ada alkohol sama sekali di sini klaimnya 0% alkohol membantu melembutkan mencerahkan dan mengencangkan pori-pori kulit dengan konsentrasan vitamin C dan ekstrak Hokkaido Albaros yang mempunyai efek 36 kali antioksidan dan kesegaran sepanjang hari kalau kalian lihat packagingnya lucu banget nggak sih cantik banget ada hologramnya warnanya pink bahannya kaca bener-bener kaca ini kalau kalian pecahin ya pecah lah ya pasti ya terus wanginya bener-bener enak banget aku suka aku suka banget jadi dia tuh bukan deodoran sebenernya deep serum jadi kayak kalian lihat sendiri disini cair gitu tapi nggak bikin lengket terus ya kan kalau deodoran yang kayak kental-kental kayak gini yang kayak ya cair gini lah basah gitu kan dan kalau udah basah tuh suka jadi lama pakai bajunya karena nunggu kering dulu suka digini-gini dulu nunggu kering gitu kan tapi kalau ini keringnya cepat nggak bikin jadi bau badan pokoknya enak banget ya produk selanjutnya aku punya dua produk lagi yaitu lip rayonnya ini adalah produk mungkin jadi produk andalan aku kali ya aku suka banget dari keduanya nih aku punya itu adalah poppy red sama yang coral, coral crush ini yang warna poppy red dia lebih merah dan lebih eceh kalau bahasa sundanya mayasit yang ini tuh coral crush warnanya kayak orange gitu warnanya tuh cantik banget aku ngerasa ini tuh kayak lip balm kayak lipstick kayak perpaduan antara makeup dengan skincare gitu dan warnanya tuh tetep natural gitu guys lihat warnanya cantik dan kalau misalnya di bibir tuh aku ngerasanya dia tahan lama lumayan tahan lama kalau kalian nggak makan yang geragasan kalau kalian makan yang nggak terlalu banyak yang berminyak terus teksturnya emang apa ya lip balm gitu agak basah gitu lumayan tuh dan dia lumayan agak transfer juga aku bakal kasih lihat ke kalian kalau misalnya aku pakai biasanya aku suka di ombre gitu suka deh, seneng ini nih, ini tek yang bawahnya aku pakai yang coral crush kayak gini kalau di bibir aku bibir aku kan walaupun ada item-itemnya sedikit di bawah tadi kan kelihatan gitu terus sekarang kayak udah lumayan ternutrisi dan aku ngerasanya kayak warna asli gitu sekarang aku mau pakai yang merahnya di atas oke, sekarang kita campur kan warnanya masih natural menurutku bukan warna yang alay aku suka banget setelah aku punya si lip crayon ini aku tuh jadi kayak jarang pakai lipstick atau lip matte karena aku ngerasa ini tuh udah paket yang emang kombo bagus banget lihat udah warnanya bagus warnanya kayak natural-natural aja lihat aku campurin juga warnanya kayak masih masuk-masuk aja kayak masih wajar bukan warna yang alay gitu ya gak sih nah teman-teman semua tadi aku udah kasih lihat ke kalian produk-produk dari Nivea yang baru launching di Mecappuccino Bandung buat kalian semua yang mau beli sama kayak aku kalian bisa beli di Mecappuccino kalau gak salah Mecappuccino ada offline store dan ada online store juga dan ada Shopee nya tentunya buat kalian warga Shopee ya udah teman-teman semuanya kalau misalnya kalian suka sama video ini kalian boleh like video ini kalau kalian mau kasih kade buat temen-temen ya kalian bisa cek aja link ada di description box aku kalian bisa tinggal check out aja kalian tinggal beli aja kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada saran, kritik, dan komentar kalian boleh komen di bawah kalau kalian belum subscribe channel aku kalian subscribe channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya oke teman-teman sekian dari aku semoga kalian suka sama videonya I'll see you on next video bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh